Assalamualaikum, oke guys kali ini kita membuat video cara membuat sambal kentang simple buatnya dan nagih rasanya Tapi sebelumnya subscribe dulu ya, thank you Bahan-bahan yang diperlukan 1 kg kentang 2 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 sendok makan garam 1 sendok teh penyedap 3 buah tomat berukuran kecil 5 biji cabai pedas atau cabai jablay 7 biji cabai merah 3 lembar daun jeruk Minyak goreng secukupnya ya, guys Bumbu kita bersihkan dan kita blender Kecuali daun jeruk Tomat Kita potong-potong dulu Cabai juga kita potong-potong dulu seperti ini Cabai jablay Bawang merah Bawang putih Garam Garam Penyedap rasa Air 50 ml Agar mudah di blendernya Nah ini ya guys Hasil blenderannya udah jadi Udah lembut Setelah selesai Memblender bumbu Kentang kita Kupas kita bersihkan Kita potong-potong kecil Dadu Sesuai selera Kemudian panaskan minyak Goreng kentang Sampai kuning kecoklatan Ini udah matang Kita angkat Dan tiriskan Lakukan sampai selesai ya guys Kemudian panaskan minyak goreng Kira-kira 5 sendok makan Tumis bumbunya yang tadi sudah di blender Tumis hingga matang Dan berbau harum Tapi jangan sampai gosong ya guys Setelah matang Tuangkan daun jeruknya Kemudian gula jawa Setelah itu Terakhir tuangkan kentangnya Aduk hingga tercampur rata Di wajan Aduk terus Sampai benar-benar tercampur Dan matang Biar gak gampang basi ya guys Dan rasanya pun enak Gak kalah dengan Sambal goreng kentang Kadang kalau sambal goreng kentang itu Malesnya gampang basi ya guys Kalau ini kan gak gampang basi Jadi kalau buat hajatan Atau buat acara Lebih praktis Dan gak takut basi Ini sudah tercampur ratang dan matang ya guys Kita pindahkan ke tempat Seperti ini Nah Ini sudah jadi Kita coba ya guys Buat lauk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mantap guys Yummy Nagih rasanya Itu tadi ya guys Cara membuat sambal Kentang Enak rasanya Dan simple buatnya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum See you Bye 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 bye